Intro Menjelang Pilkada Wali Kota Medan tahun depan, Bobi Afif Nasution, menantu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, menemui pimpinan partai politik dengan Silaturahmi dan Temurama Tama di Lembur Kuring untuk menceritahu kondisi Kota Medan. Pimpinan partai politik dari Nasdem, Golkar, BDIP dan Hanura dalam hasil Temurama Tama-nya mendukung Bobi Nasution menjadi calon wali kota Medan mendatang. Bobi berharap bisa bekerjasama membenahi kota Medan dalam segala kekurangan agar membangun Medan menjadi lebih baik. Sebagai menantu Presiden, Bobi tidak mendompleng nama Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo untuk menjadikannya sebagai calon wali kota Medan. Sebenarnya seluruh partai ini... Ya, kemantapannya ini kita masih dalam tahap mencari masukan dulu apa saja kriteria yang kira-kira dibutuhkan di Kota Medan, kita masih lihat-lihat dulu. Kalau memang kita rasa kita bisa menyelesaikan apa masalah yang ada di Kota Medan, Insya Allah kita yakin yang mantap maju. Saya kan masih masyarakat Medan juga, kita lihat abang-abang semua kan merasakan juga apa yang terjadi di Kota Medan, kira-kira kalau abang bisa merubah itu pasti akan juga pengen merubah. Tidak ada kaitan dengan embel-embel mungkin dengan, ada kedekatan dengan Pak Presiden? Atau mungkin sebagai menantu Pak Presiden mungkin? Atau memang murni memang? Kalau kedekatan sama Pak Presiden ya saya menantunya nggak mungkin nggak? Nggak, nggak. Tapi tidak ada mendompleng itu lah ya? Tidak mendompleng ke hal itu ya? Ya, tidak mendompleng ke sana, ya tidak lah. Pimpinan Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar, mendukung Bobi menjadi calon wali kota Medan. Ini berdasarkan hasil rapat dari Partai Nasdem Sumatera Utara. Berapa kali kita lakukan komunikasi, Nasdem sekarang mengurucit di nama Bobi. Jadi keputusan tetap di tanggung DPD. Tapi dari hasil rapat-rapat kita di DPD dan DPD, Nasdem menyatakan hari ini mengurucit kepada Bobi Nasdem. Dan kita menunggu keputusan DPD. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!